Intro Seperti terlihat dalam video amatir warga Reptil jenis buaya ikan dengan ukuran panjang lebih dari 2 meter ini muncul di tepi sungai sambil bercempur Bahkan, sesekali buaya pemakan ikan ini melintas di jalan hingga ke pekarangan rumah warga Kemunculan buaya ini sudah terlihat dalam sepekan terakhir Sehingga, membuat warga cemas dan khawatir terutama para orang tua yang memiliki anak kecil Menurut keterangan warga, kemunculan buaya sejak sepekan belakang ini disebabkan oleh naik ke permukaan air sungai akibat musim pengujan Warga menyampaikan bahwa penampakan buaya di permukaan air sungai merupakan hal yang biasa Namun, baru kali ini seekor buaya naik ke permukiman sambil berjemur Hal ini membuat warga yang memiliki anak kecil menjadi cemas karena sewaktu-waktu dapat mengancang keselamatan mereka Selamat menikmati Kemunculan ya bang, semenjak air naik sudah terakhir, tapi baru kali ini dia berani naik ke permukiman rumah warga Jadi sudah ada tindakan dari apa kak, dari pemerintah setempat kak Kalau tindakan sudah ada semenjak dua hari terakhir kemunculan buaya Iya Tapi buayanya kan niat untuk ditangkap atau dipindahkan Iya Tapi saat ini belum juga bisa ditangkap Jadi sama anak-anak gimana kak? Anak kakak gitu Kalau anak-anak ya kami sebagai orang tua tetap waspada Dan kalau bisa ya nggak keluar rumah di dalam aja Kalau buat masyarakat daerah sini, kami sudah biasa kan Kemunculan buaya ini Kak, sudah ada korban dari apa ini kak, dari buaya? Kalau korban dari manusia belum ada bang ya, tapi kalau ternak warga itu sudah ada Apa aja kak ternaknya? Sejenis lembut, angsa, ayam itu sudah sering bang, sudah jadi Sementara itu, Pauji, Sekretaris Desa Ayak Korsik menjelaskan bahwa sungai yang dikenal dengan nama parit lubuk buaya Meskipun merupakan habitat alami buaya ikan, hingga saat ini belum ada warga yang menjadi korban Namun, hewan ternak warga seperti ayam, itik, dan angsa sudah sering dimangsa oleh buaya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemerintahan Desa Kemerintahan Desa Kemerintahan Desa tempat sering timbulnya buaya, agar supaya lebih berhati-hati dalam beraktifitas dan jangan pernah menyakitin buaya pada saat nantinya timbul karena agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila nanti ada kejadian-kejadian timbul buaya lagi agar keluarga itu segera melaporkan ke Kepala Dutun atau langsung ke desa agar supaya kami juga bisa langsung menindaklanjutin namun disini kami juga sudah konsultasi dan juga koordinasi kepada pihak kecamatan dan juga apol pos, bagaimana nantinya ini kami ke depannya, ya mudah-mudahan kalau dari kami sih kalau nanti air ini turun pasti buaya itu sudah tidak bakalan timbul lagi sejauh ini karena memang air lagi naik hujan, terus tiap malamnya, jadi memang sesuatu yang sering lah terjadi ketika kemunculan buaya di sungai ini namun sejauh ini korban tidak ada namanya juga buaya jenis buaya yang menaklukkan timbul ya kita juga harus waspada kepada warga kita agar supaya meskipun warga sudah terbiasa dengan kemunculan buaya ikan di sungai tersebut demi keselamatan warga pihak desa telah memasang tanda himbauan kepada masyarakat yang tinggal di desa sungai warga dihimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada saat beraktifitas di sungai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati